Halo, kembali lagi di channel saya dan kali ini kita akan membuat sebuah video tutorial yaitu membuat sebuah video motion grafik di mana kita akan memperlihatkan sebuah mobil yang sedang bergerak dan di mana kita perlu merekayasa pergerakan dari bannya sehingga penonton dapat melihat bahwa mobil tersebut bergerak dan bannya juga bergerak sesuai dengan pergerakan mobil tersebut. Belum memulai, kalian dapat mendownload file yang sudah saya sediakan yaitu file yang akan kita kerjakan nantinya. Filenya dapat didownload dan linknya sudah ada di kolom deskripsi, kalian bisa langsung download dan kita akan mulai. Pertama-tama, teman-teman setelah mendownload, teman-teman akan menemukan file vwmotion.psd Kita dapat membukanya menggunakan Photoshop, ini untuk kita mempelajari file yang sudah saya siapkan. Pertama-tama kita mulai dulu dengan membuat Photoshopnya. Kita buka Photoshopnya. Setelah itu, nanti setelah terbuka, kita dapat melihat beberapa file yang sudah saya bagi-bagi menjadi beberapa layer. Ini tujuannya untuk kita tahu mana yang harus kita gerakkan layer per layernya. Kita bisa nyalakan satu per satu, kalau kita nyalakan satu per satu. Lalu untuk bandnya, saya hanya menyediakan satu layer band seperti ini, karena nanti kita akan copy untuk bandnya. Jadi tidak perlu bikin dua band. Dan ini juga ada highlight untuk kacanya. Kita akan bikin manipulasi seolah-olah dia bergerak. Image size-nya sendiri, saya memberikan image size-nya, bisa diperhatikan di sini kalau di pixelate-nya. Ini file cukup besar, saya save di 5000 x 2274. Ini sangat besar sekali, jadi kita bisa resize untuk ukurannya supaya tidak terlalu besar. Untuk ukuran video, biasanya cukup dengan 72 piksel. Tapi kalau kita pakai 72 piksel, nanti di sini jadinya 1200 x 546. Jadi saya mungkin kecilkan di 150, masih di 2500 x 1137. Kenapa seperti itu? Supaya kita ketika membuatnya di ukuran 1280 x 720, file-nya nanti kita membuat file-nya lebih besar daripada ukuran video yang akan kita kerjakan. Langsung saja kita klik OK. Setelah di klik OK, saya baru melakukan save as. Jadi saya save as ulang dari yang sudah saya download. Saya save as. Lalu kemudian saya save as supaya kecil, yang tidak terlalu berat. Saya ganti namanya, misalnya jadi VWMotion ready to 720p. Oke, saya save. Baru saya klik OK. Oke, setelah itu saya close saja Photoshop-nya. Saya quit Photoshop-nya. Oh iya, diperhatikan di sini sebelum saya quit, saya lupa bahwa di sini saya sudah memberikan file. Di mana kalau diperhatikan di sini, ini adalah motif dari si band tersebut. Saya sengaja bikin motifnya itu panjang. Saya mengulang-ulang motifnya. Jadi kalau diperhatikan di sini, kalau saya klik di tekstur tire band ini. Nah ini bisa dilihat di sini. Saya membuat motifnya terulang tiga kali supaya nanti saya menggerakkannya. Oke, cukup begitu saja. Dan saya quit Photoshop. Kemudian saya buka Adobe After Effects-nya. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita langsung saja. Ya, kita OK saja. Ya, lalu kita new project. Ya, untuk memastikan bahwa kita sudah project. Kita new project ya. Nah, setelah itu kita double-click di sini. Atau bisa juga dengan new composition, sama saja. Saya double-click. Dan kemudian saya memasukkan file yang sudah saya edit tadi. Ya, VbMotion 720 VSD. Kemudian saya pilih yang composition. Ya, lalu bisa langsung create composition. Ya, atau tidak perlu juga sama saja. Open. Dan di sini pilih yang editable layer. Saya klik OK. Lalu kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya bikin new composition justru, baru. Di sini saya bikin 1280 x 720. Saya klik OK. Nah, setelah itu saya akan mengerjakan di composition 1 tadi. Ya, yang kita sudah buat. Dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan memasukkan file-file ini. File-file yang kita tadi sudah siapkan. Saya tidak pakai yang VbMotion 720 VSD. Tapi saya mengambil yang di dalam folder. Saya select all. Kemudian saya tarik semuanya ke bawah sini. Ya, kalau diperhatikan ukurannya menjadi sangat besar. Jadi sangat besar. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya men-scaling. Saya dalam kondisi masih ter-selek semua. Saya pencet scaling. Ya, masih ingat ya tentunya. Dengan scaling kita pencet huruf S. Dan kemudian di scalingnya ini saya kecilkan menjadi kurang lebih mungkin 67. Saya coba dulu. Ya, 67 ternyata. Dan ini saya mau buat ini menjadi fit. Supaya saya bisa lihat apakah dia sudah penuh. Oke, saya rasa 67 sangat cukup. Sangat cukup. Dan di sini ada background putih. Background putih ini hanya sebuah background bayangan. Saya tutup lagi dalam kondisi ter-selek. Lalu saya klik di luar. Saya klik salah satu saja. Untuk memastikan select all-nya. Background putih itu bisa diganti. Buat yang bingung. Jadi di sini sebetulnya di composition bisa dikasih composition setting. Ya, di sini backgroundnya putih. Kalau bingung dengan background putih mungkin mau diganti menjadi misalnya warna hitam. Itu juga bisa. Seperti ini. Ya, tapi sebetulnya itu hanya transparansi backgroundnya. Jadi kalau kita klik di bagian sini. Itu transparan kosong. Ini hanya untuk supaya kita melihat lebih enak saja. Oke, selanjutnya. Apa yang kita akan lakukan. Yang kita lakukan adalah kita akan membuat dia seolah-olah bergerak. Nah, tentunya kita akan mulai dulu dengan yang kita akan fokus dengan si ban dan si motif dari si ban tersebut. Untuk itu kita akan mematikan layar yang lain. Tidak perlu mematikan bagian matanya. Tapi cukup di sini. Kalian bisa lihat ada dot di sini. Kalian langsung saja klik. Tadi sudah ada namanya. Sebetulnya kita sudah memberikan nama. Cari saja. Tadi saya memberikan nama. Sebentar. Tekstur. Tire right copy. Di sini saya klik. Di sini. Sehingga yang nyala hanya teksturnya. Lalu kemudian tire rightnya juga. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, di sini kalian bisa klik fit ini fit ya. Tapi kalau kita mau zoom. Kita bisa zoom di sini juga. Kita bisa zoom. Zoom in, zoom out ya. Lalu tekan spasi. Untuk kita bisa menariknya. Ya. Dan di sini kalian bisa perhatikan bahwa di sini ada ban dan motifnya. Yang saya lakukan pertama kali adalah saya akan membuat si motifnya itu berjalan. Jadi apa yang saya lakukan. Ya, di sini. Oh ya, di sini composition setting. Tadi saya tidak lupa untuk memberikan waktu. Jadi di sini waktunya saya bisa ganti. Saya mungkin tidak terlalu panjang. 16 detik terlalu panjang. Kita buat saja mungkin 10 detik saja. Tidak perlu panjang-panjang. Ya. Nah, seperti ini. Apa yang akan saya lakukan. Yang akan saya lakukan adalah pertama saya akan menggabungkan dulu kedua ban tersebut. Dan ban dan si motifnya. Ya. Saya akan buat pre-compose. Lalu saya beri nama motion tire. Setelah itu apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya double-klik di motion tire right. Sehingga fokusnya hanya ada di ban dan motifnya saja. Oke. Lalu kemudian apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan saya akan memberikan position. Jadi position dari si ban ini. Ya. Saya akan buat dia bergerak. Ya. Turun. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Oke. Mungkin lebih turun lagi. Turun lagi. Masih belum. Oke. Ini terlalu. Lagi. Ya. Disinilah motif yang saya inginkan. Gitu ya. Bahwa ban-nya bergerak. Oke. Mungkin coba kita di 4.70. 4.70 lebih tepat. Oke. Sekarang apa yang saya lakukan. Jadi saya akan membuat. Dia bergerak. Misalnya. Kita buat dia bergerak. Kita buat dia bergerak. Dari. Kosong ke satu. Gitu ya. Kita buat dulu. Klik. Satu detik. Kemudian di detik ke satu. Di positionnya. Oh iya. Ini pencet P ya. Kemudian kita. Naikkan. Saya naikkan. Naikkan. Mungkin. Mungkin sampai disini. Oke. Seperti ini jadinya. Ketika kita. Play atau kita pcet spasi. Ya. Dia bergerak. Oke. Setelah dia bergerak. Apa yang akan saya lakukan. Yang saya lakukan adalah. Saya bisa membuat ini lebih panjang dikit. Untuk timeline-nya. Supaya saya dapat melihatnya. Ya. Kemudian saya mengambil. Pentool. Untuk apa saya mengambil pentool. Untuk saya. Membuat masking. Ya. Jadi saya masking. Karena. Bannya. Bentuknya seperti ini. Jadi saya masking si ban. Supaya dia. Tetap. Mengikuti bentuk dari bannya. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Ini bisa di. Sudah kan. Untuk meluruskan. Oke. Seperti ini. Ya. Kalau kita perhatikan disini. Maskingnya seperti ini. Ya. Ya. Maskpadnya seperti ini. Kemudian saya double klik. Ya. Lalu pada saat. Di detik ke satu. Tentunya masking ini. Sudah. Bergerak. Nah. Kita akan membuat masking ini. Tetap ada di. Posisi ban. Ya. Gimana caranya. Caranya adalah. Saya cukup. Double klik. Kemudian. Saya pindahkan maskingnya. Supaya dia tetap ada di posisi yang sama seperti tadi. Bisa pencet shift. Untuk tetap rata. Dan kita bisa zoom. Ya. Dengan mouse. Dengan kalian scroll saja. Ya. Dan kita lihat. Apakah dia sudah. Sesuai disitu. Nah. Sudah. Jadi. Apa yang terjadi. Dengan ban ini. Lalu kita perhatikan. Ya. Kalau kita play. Ya. Ban seolah-olah bergerak maju. Ya. Seolah-olah bergerak. Ya. Jadi ketika nanti kita gerakan mobilnya. Ban akan ikut bergerak maju. Oke. Setelah itu. Seperti. Yang seharusnya. Ya. Seperti yang seharusnya. Bahwa artinya. Ban ini harus terus bergerak. Karena ban ini harus terus bergerak. Sorry. Saya scroll in. Ya. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah. Saya harus. Meng-copy. Ban ini. Sampai di detik ke 10. Ya. Yang saya copy apa? Yang saya copy cukup pada bagian. Tires-nya. Ya. Untuk itu. Saya akan membuat dia. Saya pencet al. Saya klik. Sorry. Saya pencet al. Dan. Kurung tutup. Ya. Kurung kurawal. Ya. Tutup. Ya. Kurung kurawal. Yang ada di sebelah tombol P. Ya. Kurung tutup. Ya. Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah. Saya meng-copy ini. Meng-copy. Comment D. Kemudian saya. Letakkan dia. Saya comment D lagi. Saya letakkan dia lagi. Ya. Jadi saya meng-copy sebanyak 10 kali. Letakkan dia lagi. Sehingga. Ketika ban ini bergerak. Ya. Ban ini terus bergerak. Ya. Sampai. Di detik ke 10. Ya. Berarti ada 10 kali. Di detik kembali lagi. Comment D lagi. Comment D lagi. Comment D lagi. Oke. Ya. Meleset-meleset dikit. Sebenarnya tidak masalah. Ya. Kita play sekarang. Secara keseluruhan. Ya. Dia akan terus bergerak. Seolah-olah ban itu terus bergerak. Ya. Ada motifnya. Ban itu seolah-olah bergerak. Ya. Kurang lebih. Seperti ini. Untuk membuat ban. Ya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah. Kita kembali. Ke komposisi 1. Komposisi awal. Ya. Kita kembali ke komposisi 1. Oh ya. Jangan lupa melakukan saving. Ya. Dengan memencet. Command S. Ya. Ctrl S. Kalau menggunakan Windows. Ya. Saya membiasakan diri dengan membuat sebuah. Saya membiasakan diri dengan membuat susunan atau tatanan folder yang rapi. Dimana nanti di dunia kerja biasanya kita melakukan ini untuk memudahkan. Jika terjadi sesuatu atau saat kita bekerja tim. Tim kita bisa membuat atau menggantikan kita pada saat urgent gitu ya. Jadi saya save langsung. VW motion. Ya. Saya save. Ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menyalakan semua. Bagaimana menyalakan semuanya? Cukup dengan mematikan tadi. Yang dot ini kita matikan. Klik. Seperti ini. Cukup. Oke. Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah saya membuat dia bergerak maju. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama. Kita akan meng-copy dulu si ban tersebut. Bagaimana meng-copy si ban tersebut? Ya. Di sini sudah motion tire right. Saya comment D. Selalu comment D adalah meng-copy. Lalu yang saya lakukan saya pcet enter. Kemudian ini saya tulis live. Untuk membedakan saja. Dan di sini saya bisa toggle switch. Ya. Tuggle switch. Apa yang saya lakukan? Saya bikin dia 3D layer. Ya. Supaya saya bisa merotate. Ya. Saya klik position. Yes. Saya buka. Kemudian yang saya lakukan adalah saya menggeser dulu. Ya. Bisa dilihat di sini. Saya geser. Saya geser sampai ke. Ya. Di sini. Ya. Kita lihat di sini. Di sini ada as rodanya. Kita bisa lihat di situ. Kemudian yang saya lakukan. Saya akan melakukan rotate pada sumbu Y. Ya. Saya rotate menjadi 180. Tentunya dia akan pindah di sini. Nah. Setelah pindah. Saya geserkan lagi. Ya. Geser terus. Sampai dia menempel di as rodanya. Ya. Klik. Ya. Di sini sudah terlihat. Dia. Motifnya. Yang ada. Lekukannya. Yang ada di luar. Sehingga kalau kita play. Keduanya akan berjalan bersama. Nah. Jika komputer kalian tidak kuat. Ya. Ini kita juga bisa melakukan. Penggantian di sini. Untuk auto. Full. Untuk supaya kita bisa mereview. Dengan lebih ringan. Ya. Jadi. Saya mungkin taruh di third. Mungkin saya coba tes. Hanya di. Satu sampai dua detik saja. Saya mencet N. Ya. Jadi saya hanya mereview. Detik nol. Sampai detik kedua. Ya. Supaya saya bisa lihat. Apakah dia sudah bergerak. Ya. Tidak perlu sampai 10 detik. Ya. Kita lihat di sini. Perhatikan di situ. Sudah sama-sama bergerak. Dengan posisi yang sama. Demikian part satu. Dari video tutorial ini. Kita akan. Kembali melanjutkan di part kedua. Dan. Sebelumnya. Untuk kalian yang merasa. Video ini telah membantu banyak. Kalian bisa langsung. Klik like. Subscribe. Dan nanti kita ketemu lagi di part kedua. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Mason. Pamit. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.